Ya, halo semuanya Oke, inilah dia hal-hal yang saya lakukan ketika mendapat pesanan sebilah badi berpamor sebelum berangkat ke pandai besi atau ke tempat penempaan yaitu dengampak Oke, yaitu mempersiapkan bahan Ya, tentunya bahan yang akan digunakan adalah lemek lu beserta bahan bunga garam ya Jadi, yang bahan yang saya siapkan ini tentunya sebelum ditempa atau saya bawa ke dengampak saya siapkan dulu sesuai dengan keperluan secara teknis dengan kebutuhan untuk pamornya Jadi, request pamornya seperti apa, polanya bagaimana, lapisannya berapa banyak dan segala macam tentunya itu beda-beda request, beda-beda juga settingan dari komposisi, bentuk, ukuran bahannya Nah, untuk ini ada request dari salah satu penonton dari Jakarta yang mana ingin lapisannya banyak dengan motif-motif yang saya yakin teman-teman pasti suka Kita lihat saja nanti di akhir video ada tayangan untuk hasilnya Nah, ini contoh yang utuh yang belum patah ya, untuk saat ini saya menggunakan yang potongan-potongan yang sudah patah ya bagian tengahnya, otingnya dan lain sebagainya Jadi, komposisi ini tidak asal buat ya berdasarkan pengalaman selama ini, jadi saya sudah bisa menyimpulkan untuk mencapai target pamor ini saya harus menyiapkan bahan seperti ini untuk mencapai target pamor itu, saya mengatur komposisi bahan dan bentukan bahannya seperti itu juga Jadi, tidak asal Maka tetapi, hasil akhir tetap adalah kembali ke rejeki pemesan dan hasil akhirnya, kita berupaya saja mengatur komposisi mengatur lipatan, mempersiapkan arang yang betul-betul bagus dengan titik tidur yang bagus, yang tinggi dan segala macam upaya-upaya lainnya tetapi finalnya, endingnya, tetap kembali ke rejeki pemesannya Salah satu keunikan dari pamor datuk-dato atau abstrak ya yaitu banyaknya motif yang tidak bisa kita pastikan atau prediksi akan seperti apa jadinya kemudian, bisa berbagai macam gambar atau motif atau bentukan yang bisa timbul yang kita tidak duga-duga kemudian, apabila jenisnya badik tempatan baru juga sering waktu, dia akan berubah ya jadi, ada perubahan pola tambahan atau motif-motif tambahan, corak tambahan seiring waktu jadi, bulan ini misalnya bulan 5 badik ini telah jadi kemudian, bulan depan bulan depannya lagi sampai mungkin bulan ke-6 itu kalau dibandingkan fotonya akan ada perubahan yang cukup signifikan apabila kita juga rajin untuk merawat dan memberinya air jeruk atau ditompang dan tentang lemek lu itu sendiri sudah pernah saya buat tayangan video sendiri ya cukup singkat tapi saya rasa cukup padat dan jelas untuk teman-teman bisa mengenali apa sih itu lemek lu atau lemek atau lemek senangkit seperti itu ya, kita bereskan dulu dan tentunya teman-teman pasti penasaran bagaimana hasilnya ya jadi persiapan ini tidak asal kita betul-betul mengaturnya dulu sesuai dengan requestnya dan inilah semua bahan lemek yang akan kami gunakan untuk menjadi satu bilabadi dengan ya, kalau bicara kelasnya atau klasifikasinya ini yang memang dipesan adalah request body premium ya jadi di atas reguler di atas rata-rata di atas standar dan tentunya dari segi biaya pun beda ya karena tingkat kinerjanya ya kerjanya atau tingkat kerjanya itu beda penggunaan arang lebih banyak penggunaan bahan lebih banyak ya ekstrak kerja lah seperti itu jadi tetap akan beda dengan harga atau biaya untuk yang reguler maka tetapi bagi yang memang benar-benar mau tampil beda betul-betul ingin kepuasan betul-betul ingin yang premium tetap itu tidak menjadi sebuah masalah ya karena kepuasan adalah yang utama oke sesaat lagi kita akan lihat hasil akhirnya selamat menikmati 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 selamat menikmati